Kudatuli, kerusuhan 27 Juli tahun 1996, sebuah peristiwa kelam yang terjadi 28 tahun yang lalu, boleh dikata inilah peristiwa penting yang menjadi awal dari keruntuhan kekuasaan rezim Soeharto. Dua tahun berselang setelah kejadian itu, tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Sebuah jabatan dan kekuasaan yang berhasil dipertahankan selama 32 tahun. Tapi, pada akhirnya, tumbang juga. Toko utama dalam peristiwa 27 Juli 1996 dan tumbangnya Pak Harto adalah seorang perempuan bernama Megawati Soekarno Putri, Ibu Mega. Ketika terjadi peristiwa Kudatuli tahun 1996, umur Ibu Mega 49 tahun. Ketika Soeharto jatuh di tahun 1998, umur Ibu Mega 51 tahun. Dan 3 tahun berselang di tahun 2001, di umur 54 tahun Ibu Mega terpilih menjadi presiden kita yang kelima. Dia dilantik tanggal 23 Juli tahun 2001. Hanya beberapa hari menjelang peringatan 5 tahun dari Kudatuli. Kisah hidup Ibu Mega adalah kisah kepiluan dan juga perjuangan. Perjuangan untuk rakyat. Perjuangan buat mewujudkan cita-cita ayahnya, sang proklamator. Cita-cita membangun demokrasi di mana di atasnya bakal terwujud kesejahteraan rakyat. Memutar kembali sejarah ke tahun 1966, di saat Ibu Mega berumur 19 tahun, itulah tahun kejatuhan Bung Karno pasca peristiwa berdarah 30 September 1965. Ketika terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap 6 Jenderal Angkatan Darat. Kekuasaan beralih ke tangan Jenderal Soeharto lewat Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Di awal tahun 1969, Bung Karno dijadikan tahanan rumah di Wismayaso di Jakarta. Dia tinggal di sana selama 17 bulan sisa hidupnya, sampai meninggal dunia pada tanggal 21 Juni tahun 1970 di umur 69 tahun. Ibu Mega, gadis yang besar di istana, putri tertua dari Bung Karno, gadis yang mengenal secara pribadi banyak pemimpin dunia di era tahun 60-an, dalam seketika dia harus menjalani hidupnya berbalik 180 derajat dari seorang anak presiden, menjadi orang yang dimusuhi oleh penguasa. Ibu Mega dilarang melanjutkan studinya di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran Bandung. Dia berhenti kuliah di tahun 1967. Tiga tahun kemudian, di tahun 1970, Ibu Mega sempat masuk ke Universitas Indonesia di Fakultas Psikologi. Tapi di tahun 1972, di umur 25 tahun, dia kembali terpaksa berhenti kuliah. Ibu Mega pertama kali menikah di umur 21 tahun dengan Letnan 1 Surindro Sukjarsho. Pasangan ini dikaruniai dua orang putra, yakni Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Prananda Prabowo. Tapi di tahun 1970, Pak Surindro meninggal dalam kecelakaan pesawat di Biak, Irian Barat. Sebuah kecelakaan yang diselimuti misteri hingga sekarang. Dua tahun berselang di tahun 1972, Ibu Mega menikah dengan seorang diplomat Mesir, Hasan Gamal Ahmad Hasan. Tapi pernikahan ini dibatalkan oleh pengadilan agama kurang dari tiga bulan kemudian. Akhirnya, Ibu Mega menikah dengan Pak Taufik Kemas di tahun 1973. Dan dari pernikahan ini, lahir Mbak Puan Maharani. Di sepanjang dekade 70-an dan awal 80-an, Ibu Mega menjadi ibu rumah tangga biasa. Waktu itu, rezim Suharto melarang anak-anak dari Bung Karno buat terjun ke dunia politik. Kondisi mulai berubah setelah Suharto berkuasa 20 tahun. Orde baru berada di puncak masa kejayaannya. Pak Harto penuh rasa percaya diri. Tahun 1986, Pak Harto memberikan status pahlawan proklamasi kepada Bung Karno. Larangan berpolitik kepada anak-anak Bung Karno dilonggarkan. Awalnya, anak-anak dari Bung Karno ditawari buat bergabung dengan Golkar, partai penguasa ketika itu, partainya Pak Harto. Tetapi, Ibu Mega dan adik bungsunya yakni Guru Soekarno Putra malah memilih bergabung dengan partai terkecil yang ada. Partai Gurum ketika itu, yakni Partai Demokrasi Indonesia. Ada hubungan ideologis antara Ibu Mega dan Mas Guruh dengan PDI. Di tahun 1973, PDI dibentuk atas penggabungan beberapa partai nasionalis, diantaranya Partai Nasional Indonesia atau PNI, partai yang didirikan oleh Bung Karno pada tahun 1927 di Bandung. Di PDI, Ibu Mega memulai karir politiknya dari bawah sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Jakarta Pusat. Dia ikut pemilihan legislatif tahun 1987 di daerah pemilihan Jawa Tengah di kota Semarang dan berhasil masuk ke parlement. Ibu Mega menjadi anggota DPR dan MPR periode 1988 sampai dengan 1993. Dan di tahun 1993, PDI menyelenggarakan Kongres di Surabaya. Dan di luar dugaan waktu itu, Ibu Mega terpilih menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Pusat periode tahun 1993 sampai dengan tahun 1998. Naiknya popularitas Ibu Mega dicium sebagai tanda-tanda bahaya oleh Pak Harto. Apalagi waktu itu mulai terbentuk ikatan di antara PDI dan Nahdlatul Ulama yang dikomandoi oleh Abdurrahman Wahid atau Gusdur, cucu dari pendiri NU Kiai Haji Hasim Asari. Dengan cepat, Duat Megawati Gusdur menguat sebagai pemimpin oposisi yang kritis terhadap rezim Soeharto. Soeharto merespon ini dengan memerintahkan agar kepemimpinan Ibu Mega di PDI dan Gusdur di NU segera dijatuhkan dan diganti. Maka muncullah pengurus tandingan di PDI, diketuai oleh Suryadi, tokoh yang dulu merekrut Ibu Mega masuk ke PDI. Ibu Mega bertahan. Kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta menjadi pusat perlawanan. Hampir setiap hari diadakan acara orasi yang berisi kritik-kritik tajam terhadap pemerintahan Soeharto yang syarat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Syarat dengan praktek nepotisme. Di masa-masa perjuangan melawan Orde Baru inilah anak-anak muda berumur 20 tahunan seperti Mas Ganjar Pranowo, Mas Hasto Kristianto, dan lain-lain bergabung menjadi anggota PDI. Di bulan Juli tahun 1996, tentara memutuskan buat merebut markas PDI di Jalan Diponegoro yang semakin ramai menjadi pusat perlawanan. Mereka mengerahkan berbagai organisasi pemuda selain pasukan tentara yang dipakaikan baju merah PDI buat menyerbu markas dari Ibu Mega itu. Skenarionya waktu itu, mereka seolah-olah adalah anggota PDI pendukung Suryadi yang hendak merebut kantor pusat dari tangan para pendukung Ibu Mega. Aksi penyerbuan markas PDI ini berakhir dengan kerusuhan yang melanda Jakarta. Korban jiwa berjatuhan dan gedung-gedung terbakar. Dari peristiwa inilah lahir istilah Kuda Tuli. Kerusuhan 27 Juli tahun 1996. Pasca kejadian ini, nama Ibu Mega ternyata malah semakin berkibar-kibar. Dan walaupun markas PDI sudah diduduki oleh rezim Orde Baru, perlawanan terhadap Soeharto semakin meluas dan juga semakin berani. Ketika krisis ekonomi melanda Asia mulai akhir tahun 1997, pemerintahan Soeharto sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hegemoninya. Gerakan reformasi melanda kampus-kampus dan akhirnya merangsek menduduki parlemen. Para mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR-MPR RI. Hanya tiga bulan lebih sedikit setelah Pak Harto diangkat menjadi presiden buat periode yang ketujuh. Dia disumpah di gedung MPR RI pada tanggal 11 Maret tahun 1998. Akhirnya pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Pak Harto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Dan tiga tahun berselang pada tanggal 23 Juli tahun 2001, hanya beberapa hari menjelang peringatan lima tahun dari Kuda Tuli, Ibu Megawati Soekarno Putri disumpah sebagai presiden RI yang kelima. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah! Visa Ibu Megawati Soekarno